teteh sendiri-sendirian iya sendirian makanya kaget oh itu serem teman-teman emang enggak tahu ya kan ini tuh banyak kuburannya loh di sini banyak kuburan iya itu di belakang ini juga malah kuburan loh di sini nih randanya teman-teman serius deh ini Majalengka bener-bener tempatnya Allahu Akbar maksudnya kalau kesana itu enggak bisa buat mobil kan enggak bisa karena sempit banget ya bener berarti kita harus balik lagi nanti iya balik lagi kesana tapi ntar aja sih agak subuhan dikit lah soalnya ya kalau orang baru-baru ya gitu runtuh ini ternyata masuk ke pemakaman pemakaman semua pantesan map saya itu berhenti di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi Denny itu posisinya sekarang masih ada di di Majalengka tadi sore itu Denny habis bikin konten dimana kampung itu yang terendam banjir gitu ya waduk gitu nah sekarang Denny mau keluar dari kampung tersebut malah nyasar jadi mapnya tuh error gara-gara sinyalnya nggak ada sinyalnya tuh hilang teman-teman tuh nggak tahu deh Denny harus gimana yang Denny takutin yang kenapa berhenti di sini ini tuh disini ada rumah Allah Akbar serem dan jalannya itu makin sempit makin sempit dimana jalan ini tuh ada perempatan sedangkan map Denny itu nggak bisa mencakup yang namanya sinyal gitu ya Allah ntar dulu nih Nah ini tuh perempatan teman-teman ini perempatan ya Nah kesana ini makin sempit ya Allah ini nggak bisa buat mobil Nah kalau kesini bisa cuma nggak takutnya malah nanti balik lagi sedangkan teman-teman di sini cuma ada rumah satu nih ya sekian panjangnya Denny jadi lewat sini nih nih gara-gara ini nih dia tidur mulu nih temen Dedy tidur mulu nah disini juga tadi udah eh maksudnya bodinya baret-baret kena namanya ranting-ranting gitu Alhamdulillah ketemu rumah di sini cuma teman-teman tadi saya ketok-ketok pintu jadi si tetenya itu malah ngomong orang apa bukan gitu pada intinya orang apa hantu gitu cuma bahasa Sunda karena masih bahasa Sunda disini ya ya Allah nggak tahu deh teman-teman mana tetenya kok masuk lagi ya jadi saya pengen dibikin video aja gitu maksudnya pengen tanya Assalamualaikum 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 Teteh boleh-boleh nggak kita maksudnya ngobrol tadi Teteh ngomong yang maksudnya saya pertama kesini kenapa itu ngiranya itu hantu kenapa ya kaget aja Oh pernah ada kejadian kemarin juga kemarin kejadian gini teh jadi kenapa saya ini bawa kamera niatnya pengen dibikin video nggak papa Oh iya nggak papa maksudnya Teteh nggak keberatan nggak papa ya Allah ya teh yang tadi saya ceritakan maksudnya ini kan saya emang istilahnya tukang bikin video gitu lah ya Nah kebetulan kan emang nyasar lihat rumah ada satu disini tadi itu saya habis bikin video di salah satu kampung yang habis terendam banjir tuh eh bukan banjir ya maksudnya waduk terus baru muncul gitu masih di meja lengkap kok nah Teteh kalau bersedia saya ajak bikin video nggak papa ya ini tapi pasangin ini maaf ya dicapitin gitu iya teh jadi saya pengen tahu kenapa Teteh tadi ngira saya hantu atau bukan Emang kenapa sih awalnya Oh ya itu maaf ya ayah kan dulu pernah kejadian juga dikirain kan suami aku nggak ada kerja di luar kota aku sendirian di rumah di rumah sendirian Iya kalau nggak percaya sendirian ya Allah Teteh sendiri ya Iya sendirian makanya kaget Oh waktu waktu itu kan ada orang juga ya kayak orang itu ketuk-ketuk pintu cuman ketuk-ketuk aja nggak ada suara ya dikirain aku kan suami pulang gitu kan eh mas dibuka dilihat nggak ada gitu makanya kaget gitu makanya tadi ya maaf ya tadi orang apa setan betul saya digilain setan itu kaget juga saya maaf-maaf aja ya enggak papa dan tadi itu emang lampu ini mati teman-teman lampunya Oke teman-teman jadi itu ya penjelasan dari Tetehnya dan saya itu sebenarnya pengen izin ke sini maksudnya nanti saya tidur di mobil dulu nunggu pagi gitu nggak papa enggak papa saya di mobil aja ini kan jalannya makin sempit makin sempit ya kalau maksudnya kalau kesana itu nggak bisa buat mobil kan nggak bisa karena sempit banget ya bener berarti kita harus balik lagi nanti Iya balik lagi kesana tapi ntar aja sih agak subuhan dikit lah soalnya ya kalau orang baru-baru ya gitu Oh gitu serem teman-teman emang enggak tahu ya akan ini tuh banyak kuburannya loh disini banyak kuburan Iya itu di belakang rumah ini juga malah kuburan loh disini deket kuburan Hai bentar-bentar maksud Teteh disini banyak kuburan Iya kalau nggak percaya ayo aja lihat kalau ternyata kesini tuh kuburan makanya buntu teman-teman hanya harus balik lagi katanya kuburan sebelah sini ya ini juga tanah kuburan ini jenis tanah kuburan semua maksudnya masih tanah kuburan Iya di belakang sana kuburan juga kalau kuburannya mah jauh gitu atau gimana enggak deket deket ini deket ini deket rumah yuk ya Allah saya kok jadi kayak ngebleng nah terus mana kuburannya teh nih sini nih di tempat kerandanya di sini Oke teman-teman iya Bismillahirrahmanirrahim iya loh itu ada tempat keranda ini deket rumah kan nggak jauh jauh iya betul itu rumahnya tuh Astagfirullahaladzim assalamualaikum Hai teman-teman serius deh ini majalengka bener-bener tempat Allahu Akbar beneran dong itu pun gede banget iya iya malah itu kesitunya makin apa lega kalau bahasa tunanya lega oh sini aja ya ya udah teh ayo balik lagi aja balik lagi maksudnya kita ceritanya disana aja jangan di sini ya Allah Akbar ya Allah jadi teman-teman si tehnya ini termasuk orang pemberani juga ya teh emang selama di sini sering gitu maksudnya ketemu-ketemu yang sama begituan Oh kalau sering kalau kalau sering sih enggak cuman kalau misalkan tiap ada orang ya pas kebetulan sangat mau ke warung misalkan kalau bahwa kehabisan makanan gitu kan ya kan ada motor di rumah jadi suka kesana kan agak jauh lumayan ya suka ada di pinggit-pinggit jalan gitu Iya teman-teman karena di sana itu kesini itu buntu ini ternyata masuk ke pemakaman pemakaman semua pantesan map saya itu berhenti di situ sedangkan saya berhenti itu di pas perempatan perempatan itu jalannya nggak masuk buat mobil Oh yaudah kita kesana aja teh jangan di sini jadi teman-teman saya berdua nih sama temen teman-teman saya sini di maksudnya lektinya biar kelihatan ya saya berdua nih tapi nggak tahu deh ini bener-bener ih suara apa teh suara itu apa kerbau kerbau Iya suara sapi ini jauh-jauh dari tetangga wow tuh teman-teman kalau enggak percaya kesananya tuh emang sempit banget jadi teh nanti saya pengen nginep di sini mungkin hanya pulang jam berapa hanya pulangnya sebulan sekali waduh ngeri juga pulang sebulan sekali sebulan sekali kadang dua bulan sekali Allah aku ayo tapi ini saya video nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa Waalaikumsum masuk aja di dalam ya nggak apa-apa waduh di sini aja eh gimana ya maksudnya ini kan malem maksudnya ini tuh kondisinya mungkin nggak tepat ya tetep itu sendiri dan saya itu kesini tamu takutnya nanti kalau ada apa-apa maksudnya ada yang lihat atau apa kok ada laki-laki sedangkan teteh itu sendiri suaminya lagi merantau gitu kan takutnya gimana-gimana padahal kan saya kesini emang nggak sengaja terus bikin video gini juga emang saya tukang bikin video ibaratnya mungkin ini menarik untuk kita ceritakan jadi teman-teman Majalengka itu emang bener-bener banyak masih banyak ini ya di pegunungan dan kayak makam-makam itu emang luar biasa sih di sini nah teh kalau boleh saya tahu cerita-cerita yang mungkin teteh alami di sini boleh nggak sih sharing-sharing untuk teman-teman semua di rumah yang lagi nanti boleh apa aja teh ya waktu itu ya yang pertama itu kan kan waktu tadi bilang orang apa setan itu kan dikirain suami ya pulang kan nggak tahu gitu kan nggak ada telepon dikirain ya suami ketok-ketok pintu gitu dibuka ya itu nggak ada orang tapi nggak ada kepalanya gitu ya Allah pasti tengok ya kaget gitu kan cuman dulu emang pernah juga ada kejadian dulu ya nggak tahu juga sih ada pembunuhan katanya gitu ya nggak tahu juga sih itu orang mana cuma di kebumikannya di sini itu enggak tahu sih orangnya orang mana gitu ya mungkin itu entah mau minta tolong atau gimana ya nggak tahu ya takutnya aja pokoknya tadi orang apa setan oh berarti di makam tersebut pernah ada ya maksudnya meninggal baru gitu Iya dua orang yang dibunuh dulu tapi nggak tahu sih dan dibunuhnya karena apa nggak tahu ini serem loh saya langsung berinding teman-teman nggak tahu kenapa deh karena mungkin kaget aja ya ternyata yang saya ini diam di sini pas sekali dimana ada makam di sini teman-teman oke dan itu eh menurut tete nih ya selama hidup di sini nih maksudnya ini kan kata teteh masih tanah kuburan gitu Iya hmm serem nggak sih teh serem banget sih tapi ya mungkin udah biasa ya sekarang mau udah nggak ini lagi tapi sering sih kejadian-kejadian yang misalkan ada orang mau menyinggah gitu kan suara tanda tadi itu bunyi gitu kan terus tiap mau ke warung kan ada motor juga ya misalkan kalau malam kalau lapor atau apa suka apa ini indiri tuh memberani indiri ada yang berdiri juga disitu di jalan situ hmm sering banget ada yang ketawa-ketawa juga tapi ya cukup cuma baca dong aja ya mau minta pinta tolong mempinta tolong ke siapa ya di sini kan nggak ada siapa-siapa juga kenapa teteh di sini sendiri itu emang nggak punya anak belum Oh belum Oh nikah baru baru dua tahun Oh ya Allah berarti kalau orangtua juga nggak di sini enggak hmm lagi jauh orangtua juga jauh kenapa memilih untuk sendiri di sini orangtua itu emang maksudnya yang saya heran gitu ya teteh di sini sendiri suaminya sebulan sekali baru pulang gitu ya teteh enggak sama siapa-siapa beneran enggak beneran sendiri ya Allah pengoran ini beneran sih yang mau ikut ke suami kan suami disitunya kerjanya juga kan belum apanya mungkin belum punya pesan sendiri masih ngikut-ngikut ke temennya kan bingung juga jadi ya udahlah sini aja Oh berarti ini rumah suami gitu terus teteh ikut rumah aku disini rumah teteh nah saya juga masih masih sebenarnya masih ngeblank dan pengen tanya penasaran juga gitu selain itu ada lagi ngasih teh maksudnya tetehkan sendirian setiap malam tapi bener sendiri ya Iya sendiri waduh ada pahala gitu selama teteh tidur atau mungkin selain ketuk-ketuk pintu atau pernah ada yang pegang atau apa gitu enggak sih kalau itu enggak cuman ya itu aja yang suka di luar-luar itulah ada yang ketawa ada suara orang jalan gitu kan kayak apalah gitu sering banget itu emang teteh tadi bilang katanya sering juga ya orang maksudnya nyasar di sini itu ada apa lagi selain sebelum saya gitu dulu sih enggak tahu yang orang mana juga pernah datang sini tapi bukan ini ya itu apa itu barukan Oh cuman gak tahu abis dari mana ya katanya ini daerah apa ini menjalankan emang mau kemana mau ke daerah mana sih lupa lagi ya kok bisa ngeras ini enggak tahu nih katanya kok bisa ke sini nanya gitu ininya apa apa sih yang ngapinya yang mati sama kayak gitu ya Allah nggak tahu oke jadi emang disini teman-teman sinyalnya tuh hilang langsung maksudnya nggak tahu deh kenapa jadi nggak mau jalan itunya ternyata ya emang betul jalannya sempit kayak gitu-gitu nah teh eh kalau keseharian teteh apa disini kenapa betah banget sih disini sendiri ya sambil apa iniin pikiran juga biar tenang aja gitu waduh ya biar tenang aja lah enakan disini nggak apa-apa yang pentingkan selalu sehat aja menjauhkan dari segala malah bahaya aja oke lah jadi teman-teman mungkin ini saya pengen tidur di sini ini ada kendaraan lewat lagi nggak nanti nggak ada nggak ada nggak ada serius sampai pagi nggak ada kalau pagi ada kalau malem nggak ada Oh mungkin sampai subuh gitu ya Iya siang oke lah teman-teman nggak tahu nanti gimana pokoknya kita nunggu coba menghubungi teman-teman Denny yang ada di Majalengka Kang WK juga nggak ngebales Kang Hakim nggak ngebales nggak tahu deh mungkin mereka lagi pada ini monten juga Tom gimana karena sinyal saya juga minim disini nggak bisa ngubungin mereka telepon langsung lewat seluler juga nggak ada jawaban teh ini saya maksudnya minta maaf ya maksudnya gangguin malem-malem tuh karena nggak ini maksudnya nggak sengaja gitu ya tadi teteh kaget mungkin ya dikira saya hantu gitu ya Iya gitu ya ho maaf ya dan saya cuma itu aja sih mungkin kayak kalau di sini kalau ada apa-apa nanti teteh maksudnya kalau ada orang ke sini dikira gimana-gimana teteh maksudnya tanggung jawab gitu ya maksudnya tahu saya disini nyasar gitu ya tapi aman nggak sih kalau misalnya ada orang jahat nggak sih enggak ada enggak ada ya enggak ada oke enggak ada psikopat Oh ya Allah enggak ada psikopat jadi ini rumah tetengnya teman-teman Oke teteh saya ini ada rezeki terima kasih banyak saya udah di ajak ngobrol semoga itu bisa bermanfaat lah buat teteh gitu ya saya cuma pengen ini aja di sini dan saya pengen bikin video di sini nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya Oke terima kasih ya teh Oke teman-teman kita lanjut pasang CCTV di sini dan saya mau tidur di sana ada suara apa ya terima kasih 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 ya teman-teman jadi ini lewat handphone dan di sana saya udah pasang kamera ya intramerahnya tuh mungkin kelihatan ya kelihatan nggak ya dari monitor kamera nah itu dia pasang tuh tuh mungkin kelihatan ya nih 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 oke kita tutup nah ini ini temen nih udah mulor nih terlihat nggak sih nah udah mulor oke lah ini juga bakal tidur teman-teman mungkin dipantau sama CCTV atau nanti dipantau sama infra merah di depannya kita lanjut di depan cuy oke nanti 프로 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati